Hyundai Creta Style IVT Ini desainnya dia pakai parametric J-Well grill with hidden DRL Dimana kalau kita lihat ini di grill depannya ini 3.123 paling ujung ini merupakan hidden DRL Jadi kalau misalnya mesinnya dinyalakan itu akan berubah jadi DRL Atau daytime running light yang akan menyala Terus disini dia lampunya menggunakan untuk headlampnya Yang lampu besarnya yang di atas untuk lampu kecilnya yang di bawah Itu dua-duanya sudah pakai LED sedangkan yang lampu sainnya dia masih pakai bohlam halogen Kita ke sebelah di sebelah sini kita bisa lihat desainnya itu memang sangat sporty sekali Dengan ada dua garis disini menambah kesan sportinya dan lebih kekar jadinya Ini dia menggunakan velg itu ring 17 dengan konfigurasi bannya di 215-60 per 60 ring 17 Jadi dia memang bannya itu agak lebih tebal daripada mobil-mobil yang biasanya Untuk spionnya dia sudah pakai two tone juga Terus dia sudah auto foldable kalau misalnya mobilnya di kunci Ini akan terlipat secara otomatis Handle pintunya chrome dengan sentuhan titik hitam disini untuk membuka kunci Bagian atas ada ornamen warna silver itu menambah kesan sporty juga Terus kita ke belakang di belakang sini ada logo kereta yang sangat besar dengan logo Hyundai di atasnya Terus Lampu belakang itu Kalau di atas kertas sih dari Hyundai desainnya memang dia bilang ini desain seperti bumerang Dan dia sudah pakai full LED kecuali lampu sain Bumper bagian belakang sama terlihat sporty juga Ada tiga titik sensor Satu, dua, tiga Disini ada logo style Stop lamp Sama Shark fin antenna Kita masuk ke dalam Nah ini dia Posisi bagasi dari Hyundai kereta tipe style IVT Apabila baris keduanya direbahkan Ini luas sekali Luas sekali Disini Seperti yang kita lihat Ada Subwoofer Bose Ada Ini jaring Jaring aksesoris Terus ada hadiah juga Disini Bawaan itu karpet Blue Drew Dan ini Isinya adalah P3K dan Segitiga pengaman Apabila misalnya kita ada Apa-apa di jalan Nah ini menjadi segitiga pengaman Ada lampu bagasi Terus ada Colokan Tower outlet 12V Di bawah sini Ban serep Dengan Ukuran 2560 Ya ukurannya sama Cuman dia pakai Velk aleng Untuk Ban serepnya ya Kemudian disitu ada Toolkit dan donkreknya disini Itu saja Kalau bagian Di dalam bagasinya Kita tutup Oh iya Dia ada Defogor belakang ya Jadi Kalau misalnya Berembun itu Aman Kita masukin di baris kedua Di baris kedua Kita disambut sama Speaker Bose Dengan 3D printing yang Sangat Cantik Belum suaranya Baru disana aja Sudah begitu Apa saja yang ada Di baris kedua Nah itu kiri kanan Otomatis Speakernya Bose Jadi speaker Untuk di belakang Satu Di baris kedua Sudah ada dua Berarti tiga ya Kita belum ke depan ini Disini ada soft touch Tidak ada Tombol kunci Karena memang untuk Hyundai itu Tombol kuncinya Dari depan semua Di tengah Disini ada ventilasi AC Ada dua Terus ada USB Dan Pocket Disini pocketnya juga ada Pasti Disini Kalau untuk baris kedua Saya rasa itu saja sih Sama Ini Armrest With Cup holder Masalah Sunroof Ini tidak ada Karena memang ini Dia merupakan Tipe style Tipe yang kedua Dari atas Kalau tipe prime Yang tertinggi Itu ada sunroof Plus ada Air purifier Disini Untuk Masalah Legroom Lumayan lah Ini Legah sekali Legroomnya Headroomnya juga Lega Apalagi ya Joknya Dia pakai jok kulit Dengan bahan yang Premium Ada Ornamen warna silver Disini Untuk Untuk menambah Pesannya lebih Cantik Kita pindah ke depan Kita pindah ke Ini dia Di depan Bagian cockpit Seperti biasa Saat masuk Kedalam Itu kita sudah Disambut dengan MID Yang Besar Ini dia Ini Kalau gak salah 10 inch MIDnya 10 inch Lebih Di pintu Kita mulai dari pintu Disini ada Twitter Speaker boss Kiri kanan Berarti Speakernya Satu di belakang Subwoofer Terus dua di tengah Di pintu depan Masing-masing dua Berarti sudah 7 Tambah Satu Amplifier Berarti Untuk di Hyundai Kereta Bahkan tipe style pun Dia masih menggunakan 8 Speaker Dari Bose Yang Seperti yang kita tahu Ya Bose ini merupakan Speaker Salah satu speaker Premium Ternama di Amerika Untuk Handle pintunya Soft touch Di bagian Pijakan tangan Kalau yang lain Dia masih pakai plastik keras Ya Seperti biasa Dan untuk Tombol kunci Itu cuma ada di Pintu Depan Kita masuk ke Desainnya Desainnya sih Futuristis Terus Dia juga Masih sporty Juga Seperti yang kita lihat Disini MID nya Ini head unit nya Terus ada Blower AC Di sebelah juga ada Untuk kontrol AC Dia masih pakai Yang Kontrol Fisik Dan Untuk tampilannya Memang masih digital Cuman Tombol-tombolnya itu Masih fisik Keuntungannya Keuntungannya ini Menurut saya Keuntungannya pada saat Dibandingkan AC digital Sama AC fisik Itu AC fisik itu Kita Lebih Apa namanya Kita bisa merasakan Bahwa Oh ternyata Sudah naik Karena sudah diputar Jadi Lebih terasa lah Dibanding AC Digital AC digital itu Kita perlu lihat Ini sudah Dipencet atau belum Sedangkan kalau AC fisik itu Kita tinggal Ada Rasa-rasanya Begitu Rasa-rasa Tolong dibenarkan ya Bahasanya Kalau misalnya salah Terus disini Kita pindah ke Konsol tengah Tuas transmisi Itu otomatis Dengan Triptonic Jadi dia bisa Di Matic Dan Manual juga bisa Tinggal dipindahkan ke S Nanti tinggal Dipindahkan giginya Itu Mendorong ke Depan untuk Naik gigi Turun Untuk Turun Gigi Terus disini Di dalam Ada USB Ada dua USB Sama Satu power outlet Yang saya Kurang Dapat Kurang tangkap Apakah Ini sudah Pakai Apa Sudah Pakai Power Eh sorry Wireless charging Juga Atau enggak Karena setahu saya Di Tipe prime Yang paling tinggi Itu dia sudah Pakai wireless charging Nanti ya Saya bagi ya Kalau misalnya Memang saya sudah Dapat infonya Terus disini Ada Tiga tombol Satu dua Tiga Dua ini Untuk Ventilated seat Untuk Pendingin Kursi Bagian Depan Dan penumpang Bagian Depan Yang satunya Adalah Ini rear view Mirror Sorry Rear view Kamera Jadi Kita bisa Memunculkan Tampilan Di belakang Kalau misalnya Mau lihat Tampilan di belakang Apakah pada saat Kita mau mundur Atau mau Mau Pokoknya mau lihat Apa yang ada Di belakang aja Tinggal ditekan Itu Tampilannya akan muncul Di Head unit Terus kita ke bawah Disini ada Drive mode Dan traction control Ini tinggal diputar Kiri kanan Untuk merubah Drive mode nya Terus kalau untuk Traction control nya Ditekan Ditekan Oke Ada rem parkir Sudah elektrik Dan ada Auto brake hold Ada Cup holder Yang kalau misalnya Di mesin nya Dinyalakan Itu dia akan Menyalakan warna biru Dengan ambient Ambient Apa Ambient light Warna biru Oh iya Lupa di glove box nya Ini Ada pendingin nya ya Jadi di glove box Ini kita dapat Apart Terus buku petunjuk Tas Aksesoris Sama Ada Disini Oh sorry Gak keliatan ya Ada pendingin Oke Jadi Yang Senang Berpergian Terus Suka Minum Minuman dingin Kalau disimpan Disini Pada saat jalan Itu minumannya Akan tetap Dingin Terus Ada Console book Penyimpanan Main besar Kita pindah ke atas Ini ada Ada Kaca Sama ada penutupnya juga Terus Di sebelah Ada juga Ada Kaca Dan ada penutupnya juga Terus Di tengah Ada tombol Blue link Dan SOS Ini tombol Apa ya namanya Drive Resistance Jadi Perbedaannya apa Tombol S Ini Itu Fungsinya Apabila mungkin Mobilnya mengalami Trouble Sedangkan Tombol SOS Ini apabila Pengendaranya Mengalami Kondisi darurat Seperti mungkin Ada yang Sakit Tiba-tiba Ada yang serangan jantung Apa Gala macam Tapi Kita berharap Jangan sampai Jangan sampai Ini sering-sering Dipakai Karena itu Memang untuk Kondisi darurat Oke Untuk Eksterior Dan interiornya Mungkin itu saja Yang saya bisa jelaskan Kalau Masalah Mesin Mesinnya dia pakai Mesin 1500 cc 1500 cc Smart stream Nama mesin Dari Hyundai itu sendiri Terus Tenaganya Di 115 ps Dan Torsinya itu 143 Newton meter Ini Ini Saya contohkan Pada saat Saya merubah Drive mode Di Tombol Drive mode Jadi ini Dari normal Kalau diputar Ke kiri Itu jadinya Eco Kalau diputar Ke kanan Kembali ke normal Sport And smart Sedangkan Kalau ditahan Itu ada Pilihan Snow Mud And sand Ini menyesuaikan Traksinya Traksi Rodanya Jadi Pada saat Kita mau melewati Jalan yang licin Jalan berpasir Dan jalan berlumpur Itu bisa kita pakai Yang tadi Oke Terima kasih Kalau misalnya Ada yang mau Ditambahkan Ada yang mau ditanyakan Dan Mohon maaf juga Kalau misalnya Informasi yang saya berikan Belum lengkap Untuk lengkapannya Kita bisa Bincang-bincang Di comment section Di bawah Terima kasih Terima kasih